Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Pasti, Happy! Yes, kalau begitu siapa kabinan tamu kita hari ini, kita lihat dulu highlight berikut ini. Check it out! Penyanyi yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di Belantikan Musik Indonesia, Mita Lestari. Dirinya mengawali karir semenjak ikut ajang pencarian bakat. Setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut, Mita Lestari memilih untuk bersolok karir. Tak disangka-sangka, karirnya pun terus melejit. Dirinya telah mengeluarkan beberapa single lagu, salah satunya adalah Aku Cuma Punya Hati yang bertengger di tanggal lagu top Indonesia. Kisah Asmara Mita memang jarang tersorot media. Tapi, siapa sangka jika wanita kelahiran biak 29 Juni 1991 ini telah memiliki kekasih yang sekarang menjadi suaminya. Setelah melalui proses pacaran yang cukup lama, kabar bahagia pun menyelimuti penyanyi ini. Akhirnya, Mita dipersuning oleh bari mahaswara pada tanggal 5 November kemarin. Masih sangat muda usia pernikahan Mita, dirinya sudah digosipkan tak sedap. Istri dari bari mahaswara itu disebut-sebut sudah hamil duluan. Kabar tersebut mencuat setelah beredar video yang menampilkan Mita memegang-megang perutnya di pesta pernikahannya. Apakah benar berita tersebut? Ya, saksikan klarifikasi Mita Lestari hanya di pagi-pagi, pasti happy. Ya, kita langsung aja panggil bintang tombo kita, Mita Lestari. Kamu berbohong, aku pun percaya, kamu berbohong, justahin ku tak peduli. Aku yang paling gue sukai di tahun di mana ada cinta seperti ini. Oke, Mita, kita lihat artikel berikut ini ya. Cek kita. Artikel pagi-pagi bersama. Mita Lestari dan beri. Suara kompak tak menunda momongan. Oh iya. Nah, nikahnya 5 November kan. Ya, ini bagus. Kalau ini, ini masih nikah dulu. Kalau dulu baru. Gak menunda, itu momongan itu bagus. Kalau kita punya selama udah deadline-nya, pasti nikah, ya gak apa-apa. Aduh, mana aneh kayak gitu. Mita, lo gak takut lo karir lagi bagus-bagus, lo hamil jadi kan lo gak bisa bekerja dong? Enggak, apa namanya, suami sama gue selalu punya paradigma berbeda sih tentang itu. Jadi kayak point of view-nya adalah, ngomongan tuh bukan obstacle, bukan kayak sesuatu yang bakal menghambat. Tapi, anak itu adalah satu rejeki yang bisa ngebukakan pintu rejeki lain. Pertanyaannya, pertanyaannya. Apa? Pertanyaannya. Sebentar, ada kotor. Ada kotor. Pertanyaannya, Mita sekarang hamil gak? Apa? Lagi hamil? Gue masih belum mau ngecek sih. Maksudnya kayak, ya masih nanti dulu. Oh, kalau Li, eh kalau Li belum nikah tapi udah ngecek dulu-lulu kan dulu. Iya. Enggak, tapi menurut penerawangan gue, Makasih ya, Niki. Akhirnya udah isi ya, soalnya dia agak cabi. Loh hamil? Tuh, dia memang cabi dari dulu. Apa-apa? Eh. Sebentar ya. Iya, iya. Sekarang pegangan aja dong ya. Dia dokter kandungan kali ya. Dokter kandungan aja, berkejap pakai USG ya. Jadi di denger ya. Langsung logo. Irfan begitu karena apa juga? Dia juga pengen ngerasain mengandung. Ada isu, ada isu ya waktu itu. Lo pernah denger isu ini gak? Lo hamil di luar nikah. Oh, emangnya? Iya, iya, iya. Iya. Lu ada isuin? Iya. Rasanya gimana tuh di isuin gitu? Waktu itu gue malah denger isu ini waktu gue lagi honeymoon ke Jepang kemarin. Terus? Terus kayak pas ditepon sama nyokap gue di Jakarta lagi rame banget nih kamu di gosipin gitu. Terus aku bilang, oh biarin aja lah. Orang kan kita yang tau ya. Maksudnya tanya. Waktu itu ada dua acara. Jadi ada acara nikah yang akad nikah di Bogor sama ada acara yang di Jakarta ngunduh mantu. Nah, setelah ngunduh mantu kan aku langsung ke Jepang. Iya. Hari pertama gue ke Jepang tuh gue baru dapet period gitu. Oke, oke. Jadi kayak pas, pas, emm, ada berita itu ya kita, aku sama suami aku cuma ketawa-ketawa aja. Ketawa aja orang lu lagi itu. Ketawa aja disitu ya, oke. Apa penyebabnya sampai di isuin gitu kenapa? Iya, jadi, ya mungkin yang namanya netizen kalau misalnya ngeliat sesuatu yang berkaitan sama itu langsung dibilang apa gitu kan. Lu foto? Enggak, jadi bagi kain, gue kan pake kain ini kan, pake kain. Kainnya itu kan emang diliput-liput, itu tebel banget gitu kain. Kainnya itu lebih panjang daripada pinggang gue. Akhirnya? Kayak kain buat bebet abis hal-haliran. Iya. Terus udah digituin, dipakein kebaya, eh jadinya kan kayak melendung gitu. Masa perut. Iya, terus udah digitu. Terus udah digituin untuk punya hamil. Iya, pada saat mundomantuk terlalu kuat iketannya. Jadi gue kayak. Sebelah kali berikan kayak begitu? Apa? Keganggu gak aneh, muur lo jujur? Enggak sih, ngapain. Kalah. Orang lo lagi kenapa penyelit juga kan ya. Kenapa? Gak kesel. Enggak. Enggak. Berarti cuma Nikita Mirzani doang yang tidak pernah digosipkan hamil duluan. Iya, karena kamu gak pernah digosipkan. Iya. Karena apa? Sebelum terjadi kamu cerai-cerai-cerai. Kalau aku mah. Oke. Eh, kalau aku mah nikah dulu baru hamil, namanya kamu. Oke. Kamu enggak? Enggak. Kamu yakin dari mana sih? Aku hamil dulu dari sebelumnya. Udah, udah. Intinya itu cuma isu doang ya. Iya. Isu kalau lo kan fakta ya, Liya. Oke. Kalau begitu, jumlah iklan sebelumnya ada 22 iklan. Ya. Ada 2 pemenang. Dan jawab lagi ada berapa jumlah iklan setelah ini. Betul. Dijawab dan mention ke tutor kita di at. P3H TransTV. Dengan hashtag Pagi Happy TransTV 2112. Selain itu sampai pagi-pagi pasti. Happy. Iya, balik lagi di Pagi-pagi pasti. Happy. Kita umumkan tadi ada total 21 iklan. 21 bener kan? Eh. Tunggu, tunggu. Ini ada apa? Irfan Hakim, bintang tamu, kok masih stay di sini? Iya, masih di sini. Pasti mencurigakan. Pasti salah satu di sini bakal diganti. Gue udah tahu. Gue udah paham. Namun, siapa lo? Udah paham. Eh, Niki. Di sini kalau diganti itu yang orang yang suka telat. Tapi kalau cewek kan cuma satu. Gue antara Luli. Gue juga bisa jadi cewek. Irfan Hakim juga tomboy. Gini-gini tomboy. Enggak, gak bisa dong. Oke, gini aja. Minta Lestari. Iya. Jangan denger lo pernah menyanyikan soundtracknya lagunya Nini Towo? Baru, baru akan menyanyikan. Jadi filmnya baru mau keluarnya. Tapi waktu lo nganyanyi latihan lagu itu beneran malamnya lo didatangin makhluk halus? Bukan malamnya. Jadi pas gue nyanyiin lagu itu, lagi bikin demo, demonya mereka suka. Terus untuk film Nini Towo. Nah Nini Towo itu bukan Didi Nini Towo ya. Tapi Nini Towo. Ya Allah, nyakanya itu belum Didi Nini Towo. Adalah si Uwi Huilan itu loh. Yang kayak si, apa namanya tuh Putri Raja Gula yang fotonya ada di hotel tuh. Oh iya, iya, iya. Terus? Nah, terus pas gue di Jepang, gue tidur abis pulang dari Meiji Shrine. Terus udah gitu pulang tidur. Tiba-tiba gue mimpi pas masuk ke dalam satu, apa namanya, gedung ya. Gedungnya ternyata itu kayak hall buat awards gitu loh. Emang gue mau dateng, mau nyanyiin lagu itu karena lagu itu dapet awards gitu. Padahal lo belum melakukan take vocal? Belum, belum. Belum, jadi gue masuk terus kayak, oh iya gue harus nyanyi lagu ini buat si awards ini. Pas gue masuk, terus gue langsung dipeluk sama dia gitu. Si peluk? Si peluk? Iya, pake baju panjang putih sama rambutnya panjang juga gitu. Itu kayak real banget dong? Real, very real. Terus kayak pas dipeluk, gue kayak ngerasa ini gue emang dipeluk gitu yang dingin banget. Kayak dia langsung meluk, dudul dudul dipet gitu. Ternyata gue cerita sama si orang TV-nya, eh film-nya. Gue bilang, eh dudul dudul lipet. Tapi kenapa dia meluk, dudul dudul lipet ya? Taduh, lu gak tau dudul dudul lipet itu apa? Gak tau. Jadi udah diatangin semif itu? Ternyata itu? Enggak, ternyata dipercaya bahwa setan itu tidak hihihihi. Tapi dudul dudul lipet? Enggak, setan itu biasanya... Biasanya gitu kan? Apa-apa? Kayak tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet ini sekarang lagi bahasa apa ya saya nggak ngerti ini apa pakai bahasa korea kali ya ngomong lu mendok aja yang gini masa nggak ngerti bahasa apa itu bahasa apa setan itu pertanda baik atau pertanda buruk menurut lo tuh gue nggak ngerti ya tapi soalnya pas debriefing pas dilihat Oke ini amit ya setannya lagunya tuh nggak papa kata kita dikit-dikit anakku pergi Kutahu kenanganmu terkubur di sini gitu nih malam-malam loh rumahnya kan dia pada epokan gitu kayak banyak-banyak yang lama-lama ya kan pantasnya ngomong-ngomong jadi dodali-dodali-pedak hebat tapi ngomongnya kan Semoga kita ngomongin ya ya oke Minta selamat datang Irwan Hakim di pagi-pagi masih happy li selamat tinggal li Rejeki orang ada Tetap ada Thank you ya Sampai ketemu lagi di Ketemu lagi Padahal Bidinya mau pelajari